ngambil yang produksian aja kan tinggal masuk aja kayak gini Kang tuh ditunggu kedatangannya di apartemen MBRK Kang tiga lantai di apartemen MBRK Kang tiga lantai Kang Tolib ini kapan main ke penangkaran MBRK nih ke apartemen tiga lantai nih Kang kasih induk-indukan yang spesial yang panjang-panjang nih ini yang ekor 25 cm oh kewer-kewer Kang Tolib super itu koligami yang koligami yaitu yang kemarin CWB terima kasih telah menonton hai 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 bos makanya manuk sih ya bos kapan iki dulang reneki boskang boys bagaimana cara memilih induk yang bagus akurat untuk bisa diternak kandang burung aja itu dibikin skala apartemen kadang-kadang kan ada teman-teman wah nggak enak nih main ke sana kalau misalkan gak beli enggak usah enggak usah tenang aja di MBRK gimana MBRK ini selama ini selalu konsisten ya artinya konsisten kita juga komitmen dalam dunia bisnis perburungan ini contohnya seperti ini ya komitmen kita dalam melakukan atau menjaga dunia burung ini kita selalu live streaming contohnya misalkan artinya komitmen kita menjaga customer ya kepuasan customer seperti apa caranya MBRK selalu live streaming dalam pengiriman burung ataupun mungkin dalam menyediakan mall seperti yang di mall MBRK ya kita karyawan semuanya selalu konsisten artinya kita nggak ucap terima kasih pun akan saya tegor nah dimana komitmen kita dari awal sampai akhir sampai terjadilah perburungan yang sebesar ini karena MBRK satu kuncinya yaitu komitmen on time dan yang jelas yang pasti selalu menjaga amanah customernya MBRK ya dalam memilih induk murai batu tentunya nggak semua orang bisa memilih induk yang bagus bagaimana cara memilih induk yang bagus akurat untuk bisa diternak yang jelas pertama satu yaitu usia di mana usia produktif itu seperti apa usia berapa nah biasanya untuk MBRK sendiri memilih indukan yang usia di mana usia tersebut mencapai delapan bulan untuk betinanya pejantannya rata-rata di satu tahun yang di mana burung tersebut antara jantan dan betinya berkolaborasi usia itu akan siap dikawinkan nah bagaimana cara memilih indukan yang bagus nah cara memilih indukan yang bagus adalah dari silsilah bagus itu kategori yang seperti apa kategori yang satu mungkin namanya orang ya suka yang namanya lomba atau kelas lomba atau mungkin kelas ekor panjang kelas ekor pendek bagus itu sebenarnya setara ya dimana orang tersebut itu sebenarnya mempunyai keinginan ya karena setiap manusia beda-beda ada yang berkarakter kecomania pengen yang terah ekor panjang pengen yang terah juara pengen yang seplitan nah jadi karakternya itu masing-masing dan MBRK semuanya menyediakan dari mulai A sampai Z menyediakan semuanya sebenarnya untuk masalah kandang ya itu relatif ada beberapa teman yang menggunakan hanya ukuran segini ukuran segini bisa ditangkarkan akan tetapi di MBRK sampai bisa lihat sendiri luar biasa kan di MBRK kandang burung aja itu dibikin skala apartemen nah contohnya seperti ini nah ini memang sengaja kenapa saya bikin seperti ini supaya burung satu nyaman ya kedua aman ketiga tidak terganggu dengan predator apapun nah jadi kalau untuk kandang mure itu kalau dibikin secaman mungkin otomatis secara tidak langsung produksinya pun jelas-jelas akan sangat luar biasa gitu karena gini kalau kita ternak burung mure ini kan burung mahal kalau kandangnya asal-asalan banyak predator banyak keganggu tidak produksi kan percuma gitu jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin kandang bikinlah kandang yang senyaman mungkin makanan di ternakan atau di peternakan MBRK ini lain daripada yang lain artinya lain dengan kita merawat satu ekor burung digantung beda sekali karena apa karena untuk di penangkaran ini kita fokus yaitu di tiga makanan mulai dari jangkrik ulet dan kroto menu makanan extra folding ini harus bener-bener terjaga kenapa karena kalau tidak terjaga untuk masa produksi aktifnya juga kurang bagus juga seperti itu jadi selain kandang yang nyaman terutama dalam berbudidaya burung ini tentunya kuncinya satu yaitu makanan burung untuk masa produksi itu untuk di murai batu itu sebenarnya luar biasa ya kenapa saya bilang luar biasa dalam satu tahun murai batu ini bisa memproduksikan 8 kali produksi aktif Nah jadi polanya seperti ini ya pada saat masa burung tersebut bertelur sampai angkrem itu membutuhkan waktu 14 hari nah dimana 14 hari ini nanti anaknya sudah ada usia usia satu minggu kita ambil nah setelah kita ambil otomatis burung ini akan bertelur lagi dan angkrem lagi makanya dari 12 bulan atau satu tahun ini burung bisa menghasilkan produksi aktif 8 kali kenapa lebih memilih burung murai batu ya dikarenakan gini mas murai batu itu saya dari dari dulu sampai sekarang belum pernah ada istilah kata harganya turun nah seperti itu jadi nggak seperti burung-burung lain yang naik turun naik turun ya dari murai batu ini saya menjual dari mulai 50 ribu rupiah bahkan sampai sekarang 3 juta sampai 5 juta rupiah Nah itulah kehebatan murai-murai batu karena budidayanya gampang-gampang susah gampang bagi yang paham susah bagi yang tidak mau belajar nah seperti itu makanya di MBRK ini dikasih tempat untuk berbudidaya belajar bareng sharing bareng dan beredukasi bareng di MBRK oke untuk teman-teman yang mau berbudidaya inilah MBRK jadi satu catatan dari MBRK berkunjung di MBRK ya tidak harus beli berkunjung MBRK untuk beredukasi untuk berbudidaya untuk belajar sharing bareng di penangkaran boleh-boleh saja kita tidak pernah membedakan yang namanya miskin kaya beda agama hidaya dan ras yang jelas semuanya setara yuk yang mau berbudidaya silahkan mampir di MBRK nah jangan lupa ya kalau untuk di MBRK ini kadang-kadang kan ada teman-teman wah nggak enak nih main kesana kalau misalkan nggak beli nggak usah nggak usah tenang aja di MBRK karena disini memang menyediakan untuk tempatnya para kitomania berbudidaya dan beredukasi jadi belajar bareng sharing bareng Oke seperti itu ya jangan lupa kalau kesampaian misalkan hobi di burung murai tentunya ingat MBRK dan jangan lupa untuk di like share and subscribe channel gematanya sub indo by broth3rmax